Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kecepatan juga hanya bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 km per jam mengingat seperti yang bisa Anda lihat kendaraan cukup merayap. Sesekali memang sedikit lengang namun sesekali terpantau padat kembali. Jadi kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi jenis mini bus, ada juga sesekali bus angkutan umum. Seperti yang bisa lihat ini ada sinar jaya juga lewat. Dan diperkirakan hingga malam ini arus lalu lintas di Tol Cipali. Jadi ususnya kendaraan arus balik akan terus meningkat hingga akhir pekan, besok, dan lusa yang diperkirakan menjadi puncak arus balik di lebaran tahun 2024 ini. Sejauh ini memang kendaraan juga selain tersendat juga kondisinya jalan cukup licin. Karena dari sejak pada Jumat tadi, kawasan Subang khususnya dikuir hujan lebat hingga saat ini kita melakukan kondisi masih turun hujan gerimis dan jalanan pun terlihat basah. Dan jika tidak berhati-hati, akan membahayakan keselamatan para pemendara. Jadi sebaiknya bagi Anda yang akan melaksanakan arus balik ke Jakarta pada hari ini. Harap waspada, mengingat kondisi jalan saat ini sangat licin akibat terus dikuir hujan. Mengirakan hujan akan terus turun mengingat cuaca di kawasan Subang saat ini sangat mendung dan sehingga potensi hujan turun dengan lebat dan saat ini juga sudah mulai kembali hujan turun. Dan pengemudi diharap berhati-hati mengingat kondisi arus lalu lintas di tol Cipali ini sangat padat, khususnya arahan Kalimanan menuju ke Jakarta. Dari pantauan tadi, sehabis Jumat hingga sore ini terpantau terus menggeludak kendaraan arus balik di tol Cipali Subang. Baik, demikian laporan sementara arus lalu lintas kendaraan arus balik kemudik di tol Cipali Subang. Alian Mordin melaporkan untuk ribun jawaban.